selamat datang kembali di channel saya santimelody disini menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna pgk trading ini temanya kali ini mungkin it's not for everybody sekali lagi saya tekankan mungkin tidak untuk semua orang karena temanya kali ini mau men-tapping apakah ada energi dark shadow yang mengelilingi kamu atau yang mengikuti kamu atau ingin menghampiri kamu yang saya maksudkan dark shadow disini itu something bad yang mau men we talk about black magic kita berbicara tentang sesuatu yang hitam sesuatu ilmu-ilmu yang gelap ilmu-ilmu yang pokoknya ada niatan untuk menjahatin kamu jadi kita mau saya gak berbicara tentang spirit guide yang ngikutin kamu we not talk about that yang mau saya fokuskan disini adalah apakah ada energi dark gelap yang meliputi auranya kamu sehingga menutup jalannya kamu menutup pemikirannya kamu menutup orang-orang yang mau menolong kamu kamu mau dipertemukan dengan orang yang mau menolong kamu tapi karena kamu tertutup auranya ibaratnya orang bilang jidatnya gelap ya jadi mata batin kamu mungkin ditutup dengan sebuah awan hitam dan kemudian kamu gak bisa melihat dengan jelas tidak melihat dengan clear tetapi once more karena ini adalah general reading if if the conditions is resonate dengan kawan-kawan jika kondisi dan situasinya itu resonate mungkin saya sarankan kawan-kawan untuk melakukan energi pembersihan kamu bisa mencari orang-orang yang mungkin diberikan bakat atau gift untuk menyembuhkan energi atau kamu bisa menggunakan pelepasan energi dengan menggunakan batu kristal saya sarankan kawan-kawan menggunakan batu kristal yang black tourmaline black tourmaline kemudian kawan-kawan bisa menggunakan garam let's see let me take see saya ada taruh garam tapi sudah mengeras fungsinya adalah sebenarnya untuk melindungi energi kita untuk membersihkan energi sedikit bicara tentang garam kalau kawan-kawan ingin melewatkan intro ini langsung masuk ke pickle card reading silahkan lihat di timing stamp nya tapi saya mau share sedikit disini kenapa garam bisa untuk membersihkan energinya kita karena kalau misalnya kawan-kawan tahu ya garam itu asal-asalnya itu dari laut ya jadi di laut itu karena terjemur sinar matahari terjemur sinar bulan terus kemudian dari alam bawah laut itu bersegala macam binatangnya ikan-ikannya all the things ya inside there itu tercampur di dalam air garam di dalam air laut itu ada apa ya energi yang bisa membersihkan ada ion-ion yang bisa membersihkan menetralisir bukan membersihkan menetralisir ion-ion negatif yang ada dalam tubuh kita jadi kalau misalnya kawan-kawan pada saat pickle card reading ini ternyata kondisi dan situasinya it resonates with you ada sarannya ada baiknya kamu mencari orang-orang yang mungkin diberikan give atau kamu mungkin kalau misalnya gak mau mencari orang-orang something like that it's okay kamu bisa pakai garam ya pada saat kamu sebelum tidur coba dibalurkan di sekeliling ranjang kamu for example if you sleep ini kasurnya kamu kamu tebarkan garam sedikit aja ya mengelilingi itu untuk melindungi energinya kamu pada saat kamu tidur itu sangat mudah sekali untuk diserang karena kita gak tahu kemampuannya kamu itu apa terkadang banyak orang yang bisa astral projection maksudnya bisa keluar dari tubuh itu dia sendiri tidak menyadari hal tersebut tidak menyadari kemampuan tersebut jadi pada saat dia tidur yang dia ingat hanya kebanyakan merasakan mimpi-mimpi yang intense terus kemudian sampai sleep paralis jadi pada saat dia mau bangun badannya seperti di apa ya seperti orang bilang ketindihan gitu kalau misalnya bahasa merakyatnya itu seperti ketindihan tapi sebenarnya itu ada sesuatu energi yang cukup berat yang mungkin pada saat dia mau kembali ke pada saat dia tidur itu kan rohnya kita menglanglang buana pada saat rohnya mau kembali ke tubuh kita itu mungkin dihalangin sebuah energi yang membuat dia sulit untuk masuk lagi ke dalam tubuhnya kita gitu seperti itu dan kalau misalnya kawan-kawan gak mau pakai garam untuk dikelilingin itu juga gak mau repot mungkin keluarga kamu juga mungkin bingung tiba-tiba kamu ngapain nerbarin garam di kasur juga it's okay kamu bisa pergi ke pantai jemur matahari bermain dengan air pantainya rendam kaki kamu 5 menit 10 menit sambil jemuran sinar matahari mencharge your energy di alam semesta ini memberikan banyak sumber-sumber untuk kita pakai jadi gak usah takut dan kemudian just once more be relaxed be relaxed jangan kita menakuti diri kita sendiri di dunia ini banyak ibaratnya makhluk hidup makhluk atau roh-roh yang lahir yang turun sebelum kita turun ke bumi ini we need to respect them kita mau respect mereka dengan begitu mereka akan merespect kita juga jadi kita kasih tahu sama mereka kita punya batasan jadi jangan diganggu atau kalau misalnya kawan-kawan gak mau menggunakan mungkin sulit ke pantai atau gak mau menggunakan garam you can use the candle saya sarankan kawan-kawan membeli lilin yang berwarna putih lilin apa saja it's okay mau yang ada wangi mau ada aroma it's okay pada saat kamu mau bermeditasi kamu cukup nyalakan lilin tersebut dan kemudian kamu bayangkan ada energi putih yang meliputi tubuh kamu dan kemudian membersihkan energi tubuh kamu saya ada menyiapkan guided meditation untuk kawan-kawan di channel keduanya saya itu dan masih dalam proses untuk audionya dan kalau misalnya kawan-kawan berminat atau tertarik boleh silahkan didengarkan di channelnya itu di channel kedua saya oke kita sekarang mau bagi dulu pick a card nya once more ini adalah journal reading mungkin readingan ini tidak buat semua orang because not everybody diikutin oleh dark shadow tidak semua orang dan ini saya hanya khususkan untuk orang-orang saja yang mungkin lebih peka dalam merasakan energi atau mungkin kamu belakang ini merasakan kamu lagi stuck atau merasa seperti ada yang menutupi jalannya kamu ada saja kejadiannya seperti itu oke let's see ya kita lihat dibagi menjadi how many cards ya oke spirit guy just ask me to divide into three cards ya tiga kartu aja oke silahkan kawan-kawan memilih sekali lagi disarankan memilih dengan menggunakan intuisinya kamu coba tarik nafas dalam-dalam pejamkan mata bermeditasi saya intensikan readingan ini untuk mencapai atau meraih atau sampai pada orang-orang yang tepat tepat dimana dia membutuhkan guidance ya oke let's see setelah itu buka mata kemudian lihat kartu mana yang menarik perhatian kamu oke kita mulai ini perhatian kartu yang pertama kartu kedua dan kartu ketiga ya pertama kedua ketiga oke kita mulai langsung dari kartu yang pertama apakah you've been followed apakah kamu diikutin oleh shadow kita bicara tentang shadow ya jadi kartunya juga shadow something shadow yes i think this is you've been followed oleh sebuah bayangan ya but this shadow it is not bad shadow ya bukan bayangan yang buruk untuk kamu ya bukan shadow yang gelap untuk kamu bukan sesuatu yang jahat ya tapi it's more protect you itu lebih memproteksi dirinya kamu dan dia ini benar-benar merespek kamu menghormati kamu sebagai human as a human kalau misalnya kamu gak mengizinkan dia untuk masuk dia gak akan interfere your your world ya dunianya kamu ya bisa dibilang dia adalah salah satu let's see ya are you spirit guide dia mungkin bukan salah satu spirit guide kamu tetapi dia tertarik dengan energinya kamu jadi mungkin di pengelihatannya dia kamu itu adalah sebuah energi yang terang yang menyilaukan jadi untuk roh-roh yang mungkin tersesat tidak bisa menemukan jalan melihat kamu itu sebagai sebuah titik terang sebagai seorang yang terang yang bisa membawa dia untuk dia bisa kembali kepada jalurnya jadi roh itu ada roh yang langsung kembali ke alam sana ada roh yang tersesat yang jatuh lebih ke low vibration lagi dan roh yang ke low vibration itu terkadang dipakai oleh orang-orang yang bisa memanfaatkan atau berkomunikasi dengan mereka untuk sebuah pekerjaan yang mungkin ya itu dia mungkin pekerjaan gelap atau pekerjaan light shadow light something like that seperti itu tapi jadi dia mengikuti kamu this shadow is following you mengikuti kamu tetapi bukan ada niatan jahat untuk kamu karena dia merasa tertarik dengan energinya kamu yang cukup light yang cukup terang dia merasa terbimbing sama kamu bahkan dia diam-diam mengikuti kamu terus kemudian dari jauh mengamati kamu but they're not doing things tidak ada niatan untuk menjahati kamu disini terlihatnya you see from this picture oke kita lihat apakah ada saran atau mungkin sebagai kartu klarifikasi dari this let's see well-being oke interesting well-being itu artinya bisa menghormati kehadiran dia sebagai seseorang yang pernah menjadi makhluk hidup jadi seperti yang tadi saya share the people orang-orang yang terkadang rohnya tersesat itu mungkin ada banyak melakukan sesuatu di dunia ini kemudian dia jatuh kepada vibrasi yang sangat 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 rendah sekali dan dia butuh untuk orang-orang yang light worker terus kemudian orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan shadow untuk membantu dia mungkin kamu tubuhnya kamu itu cukup peka dengan energi ini mungkin kamu bisa sing melihat aura kamu bisa melihat shadow pada saat melihat bayangan pada saat lampu dimatikan atau mungkin kamu bisa tiba-tiba mendengarkan suara-suara atau bisikan-bisikan I'm not trying to scare you saya gak berusaha bukannya mau menakutin kamu no kita harus berpikir bahwa kita juga adalah spirit we have the power kita punya love kita punya God kita punya rasa cinta kasih sayang itulah yang membuat kita merasa terang bersinar dan kemudian menarik energi-energi roh yang mungkin tersesat yang minta guidance apabila kamu bisa merasakan kehadirannya mereka as the well-being first ya pertama respect them hormatin mereka ingat bahwa kita adalah spirit juga pada saat kita meninggalkan avatarnya kita kita juga menjadi spirit become the spirit tapi tergantung dari apa yang kita lakukan di dunia ini apakah spirit kita cukup tinggi energi dan vibrasinya untuk bisa langsung fly menuju melaporkan tugas-tugasnya kita kepada yang maha kuasa atau kita stay dulu di low vibration menanti atau menunggu orang-orang untuk membawa kita atau menunjukkan jalannya kepada pintu yang terang kalau misalnya kawan-kawan tertarik dengan hal-hal seperti ini saya ada mengikuti salah satu channel tapi ini channel luar but I think ini benar-benar sebuah validasi atau sebuah apa ya pengalaman bahwa setelah kita keluar dari tubuh kita avatar ini benar ada kehidupan roh yang memang kita gak bisa melihat kita gak bisa lihat kasat mata bukan berarti they are not there bukan berarti mereka tidak ada jadi pertama first you need to respect them warna ini adalah warna ungu jadi kawan-kawan yang memilih kepal yang pertama ini kamu ada kemungkinan you're indigo kamu ada orang-orang yang termasuk orang-orang yang indigo yang bisa melihat and the feel yang bisa merasakan mungkin kamu seorang seperti saya clairvoyant atau mungkin kamu clairsentience juga atau kamu clairaudience claircognizance clair or anything banyak clair-clair yang lainnya yang yang apa sih yang cukup mungkin tidak terlalu umum but it doesn't mean that you're not exist bukan berarti kamu gak gak ada gitu maksudnya oke dan iya ini oke kemudian apakah ada kartu klarifikasi lagi untuk kamu ya sekali lagi ya kawan-kawan it doesn't want to scare you bukan untuk menakuti kamu ya oke the messengers of abundance oke let's see wonderful news regarding your career a new job promotion or acceptance into an excellence school oke this situation may involve someone who's fun to be around and sometimes mischievous oke disini dikasih tau ya kata-katanya disini situasi ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang mungkin merasa happy atau merasa fun berada di samping kamu atau mungkin ada yeah i think this trying to tell about this situation dengan roh ini ya dengan spirit ini then let's see oke oke the timing is tried to make long term plans for a joyful future have faith that things are going to turn out beautifully oke disini kartunya sebenarnya the star ya kartu the star bahwa menunjukkan dari gambarnya ya kawan-kawan mungkin dari kata-katanya is not to resonate ya gak nyambung tetapi kalau misalnya dari the picture dan sebagai validasi bahwa kamu itu sebagai bentuk terang untuk this guidance this spirit ya jadi dia kamu itu bener-bener sebuah petunjuk atau sebuah sinar yang seperti saya share tadi oke let's see let me see is there anything any message kalau kamu misalnya terpanggil kawan-kawan misalnya terpanggil ya untuk menjadi guidance for them mungkin kamu bisa mendalami how to communicate with them bagaimana untuk berkomunikasi dengan spirit yang perlu saya tekankan disini you need to respect them mungkin kamu karena mengatasi rasa takut biasanya orang-orang tua bilang kalau misalnya pada saat kamu merasa sendirian tiba-tiba kamu mendengar suara atau melihat sesuatu bayangan kamu langsung bilang hey jangan ganggu maybe it's kind of something untuk sikap apa ya kalau pribadi saya pribadi ya I'm not suggest you untuk tidak melakukan hal seperti itu ya ini sarannya saya kindly advise you untuk lebih baik kamu kamu bilang sama the spirit that's around you bilang sama roh yang ada di samping kamu itu bahwa kamu hanya mau berkoneksi dengan sinar dengan terang dengan cinta biasanya kalau misalnya saya lagi melakukan doing spiritual things ya terus kemudian mungkin ada sesuatu yang mungkin melihat dan merasa tertarik ibaratnya kunang-kunang kalau misalnya ada sinar kita dengan sendiri kita tertarik untuk mengikutinya jadi mungkin di matanya kamu itu seperti kunang-kunang jadi dia mengikuti gitu biasanya kalau misalnya saya not ready kalau misalnya saya tidak ready untuk welcoming untuk menerima mereka biasanya saya akan bilang bahwa saya hanya mau terkoneksi dengan misalnya archangel saya hanya terkoneksi dengan archangel saya hanya mau membuat koneksi ini dengan spirit guide saya tidak membuat koneksi di luar itu and then those spirit kalau kamu tidak izinkan mereka untuk masuk you are protected kalau kawan-kawan mau mengamati gambar ini lebih dalam lagi si gadis kecil ini lagi baca buku dengan santainya dengan tenangnya kemudian ada jarak antara this little girl dengan this rabbit antara gadis kecil ini dengan klinci kalau misalnya kita mau berpikir klinci bisa saja lompat masuk ke dalam kita berpikir seperti itu sekali lagi tarot bacanya seperti baca buku cerita kamu lakukan imajinasi tersebut kalau kita berimajinasi klincinya bisa loncat masuk ke dalam tapi dia tidak melakukan itu kenapa because this little girl gadis kecil ini tidak mengizinkan dia untuk masuk ke dalam kamu lihat dari gambarnya dia duduknya membelakangi si spirit ini dan dia dengan tenang dan dengan santainya just sitting there jadi kalau misalnya kita tidak mengizinkan this spirit following us they respect us mereka merespek kita juga karena mereka dulu ada zaman dulunya mereka also well-being mereka juga adalah makhluk hidup jadi they know tapi terkadang kita mulai duluan tidak merespek mereka membuat mereka menjadi bahan olokan membuat mereka menjadi bahan lelucon it's kind of hurt sesuatu hal yang menyakitkan coba kalau kita pikir kita adalah spirit and then people menggunakan kita sebagai sesuatu hal yang lelucon atau menggunakan kita sebagai sebuah alat i think it is not fair bukan sesuatu hal yang adil so in this message kalau misalnya kalian memilih yang pile no no need to be scared kalau misalnya kamu tiba-tiba ada merasakan hal seperti itu atau melihat seperti itu kalau misalnya you're not ready to welcome them kalau kamu gak siap untuk menerima mereka atau welcoming them into terkoneksi dengan sinar saya hanya terkoneksi dengan terang saya terkoneksi dengan archangel saya hanya terkoneksi dengan mungkin kalau misalnya kamu beragama muslim maybe you just say that mungkin nabi muhammad saya hanya berterkoneksi dengan nabi muhammad saya hanya terkoneksi atau mungkin kamu christian kamu mungkin terkoneksi dengan jesus atau mungkin kamu apapun agama kamu whatever is your religion dan kemudian kamu kirimkan energi cintanya kamu kasih sayangnya kamu sama mereka seperti itu oke ini untuk kawan-kawan yang memilih pick number one pile number satu once again guys ini bukan untuk everybody it's not for everybody tapi saya yakin orang-orang yang mengklik ke video ini mungkin ada sesuatu pesan yang mau disampaikan kepada kamu i don't believe in coincidence saya gak pernah percaya dengan yang namanya kebetulan tapi kalau situasi dan kondisinya gak resonate sama kamu jangan dipaksakan jangan memaksakan sesuatu yang yang bukan pesan untuk kamu gitu oke ini untuk kawan-kawan yang memilih pile yang nomor satu by the moment ya guys something happening here oke kita kita masuk ke file yang nomor dua oke kita lihat ya is there shadow following you oke oke guys saya bukan mau menakut kamu but yes there is shadow following you dan shadow ini ada wants melakukan sesuatu yang cukup menyerang kamu ya jadi menyerang psychic attack attack ya kalau orang bilang psychic attack jadi kamu diserang oleh dia sehingga kamu merasa mudah sekali letih ya once again once more this is not for everybody pesan ini bukan hanya bukan untuk semua orang tapi kalau misalnya kamu saya bilang you feeling tired kamu merasa situasinya itu mungkin resonate sama kamu you have to think again apakah benar kamu ada psychic attack atau memang kamu mungkin belakangan ini makan atau gaya hidupnya kamu kurang sehat yang membuat kamu jadi merasa tired jadi bangku ini bukan untuk kamu tapi kamu jangan memaksakan diri untuk duduk di sana gitu that's what I mean okay jadi this message is only for some of people out there dan kemudian spirit guide ask me to read this karena mungkin di kemudian hari there is someone that I need to hear this message okay once more ada sebuah spirit dark spirit dark shadow yang mengikuti kamu and then doing the psychic attack karena kamu saya lihat kamu bekerja dengan energi jadi mungkin kamu seorang pekerja yang menggunakan energi juga atau mungkin seorang pekerja yang bekerja dengan dunia spiritual atau mungkin dengan dunia-dunia yang sedikit ke arah sana dan karena dia melihat kamu itu sebagai seorang mungkin ini dikirim oleh seseorang untuk mengganggu kamu jadi mengganggu mentalnya kamu mengganggu jiwanya kamu kamu agak sedikit sulit sekali berkonsentrasi kamu merasa lelah banget jadi kamu padahal sudah mungkin melakukan banyak hal pembersihan energi atau mungkin kamu doing a lot of things mungkin menjaga makanannya kamu menjaga kesehatan badannya kamu tapi kamu tetap merasakan kelelahan tersebut ya oke jadi jadi ada seperti seseorang yang mengirimkan sesuatu kepada kamu jadi this energy this shadow is really following you but in the end ya in the end kamu bisa mengatasinya ya you're stronger than your kamu lebih kuat dari that spirit jadi kamu akan menemukan cara bagaimana untuk mengatasi this situation and this condition oke seperti tadi saya bilang di intro kalau misalnya kartu ini ternyata resonate dengan situasinya kamu intuisinya kamu akan mengatakan kamu akan telling you is it this right or not kamu intuisinya kamu akan mengatakan hal itu kepada kamu oke kalau memang situasinya resonate sama kamu kalau kamu perlu untuk pergi ke pantai then you just go to the beach perlu nyalain nilin and just light the candle nyalakan nilin kalau perlu untuk pembersihan energi mencari orang-orang yang bisa membantu membersihkan energi you go tapi but jangan cari saya because saya a healer saya penyembuh tetapi saya bukan pembersih energi i think you maybe try to find another the right person yang lebih match with you oke let's see is there some validation pesan tambahan untuk kamu ruminate oke kawan-kawan disini bisa menggunakan energi sound healing untuk membersihkan energinya kamu membantu suara itu memberikan vibrasi kalau misalnya kawan-kawan lihat disini the vibrations yang keluar ya terus kemudian membersihkan warna-warna begitu banyak pelangi ada 7 warna chakra you see kalau misalnya kita mau detail melihat itu ada 7 warna chakra ada kuning ada merah ada indigo ada warna biru this is the chakra dan kemudian ini membersihkan energi ruminate membersihkan energinya kamu oke jadi kalau misalnya itu mungkin kawan-kawan bisa saya sarankan kamu coba cari di youtube musik clearing energy pembersihan energi pembersihan atau clearing energy kamu bisa cari sebelum tidur kamu bisa dengarkan oke dan kemudian kita lihat apakah ada kartu tambahan dari ini oke let's see 8 of abundance let's see let's read this is the time this is the time of learning and honoring your skill oke dalam situasi saat ini karena mungkin kamu di attacking by someone mungkin adalah sebuah kesempatan yang cukup baik juga untuk melatih ilmunya kamu melatih kemampuannya kamu mungkin dalam bidang spiritualnya kamu dan kemudian let's see mencari seseorang yang mencari a teacher for you ya seperti yang saya sarankan di depan tadi kalau misalnya memang resonate situasinya dengan kamu mungkin kamu perlu mencari seseorang yang cukup bisa untuk membersihkan membantu kamu seperti orang ini lagi mengajarkan dia yang bisa membantu membersihkan energinya untuk kamu oke kemudian belajar untuk this is time kita gak usah memusingkan siapa yang mengirimkan energi dark things forward to you tapi kita pahami dalam setiap situasi itu kita ambil posisi positifnya jadi kenapa orang-orang yang lebih ke spiritual itu lebih banyak positifnya karena dia bisa melihat sisi positif di dalam sebuah kejadian kejadian itu pasti membawa energi negatif dan energi positif tetapi orang-orang yang awaken orang-orang yang sudah terbangun itu bisa lebih melihat sisi positifnya lebih lebih ditonjolkan lebih daripada yang sisi negatifnya jadi dari kejadian ini mungkin sebuah kejadian yang cukup tidak menyenangkan tetapi ini adalah tempat atau alat atau sebagai momen untuk menambah skillnya kamu belajar skillnya kamu dalam bidang spiritual ini dalam bidang energi ini seperti itu oke ini untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua once again sekali lagi saya tekankan lagi once more not for everybody oke oke untuk file yang ketiga kita lihat ya oke is there spirit or the shadow work dark shadow following you let's see here dari gambarnya kawan-kawan you know the color is so bright warnanya terang warnanya cerah and then kamu andai kata this is your higher self you're connected to your higher self ya sama seperti gambar ini kita lihat ya this is us mana dia tuh ini kita oke we are communicate kita lagi berkomunikasi dengan our higher self dengan higher self nya kita so you're not there is no dark things atau gak ada dark shadow atau mungkin ada seperti yang file pertama ada yang mengikuti but not bad you're not kamu berada di vibrasi yang amat sangat tinggi sekali yang membuat kamu terkoneksi dengan higher self nya kamu jadi kamu gak banyak merasakan energi-energi blokiran-blokiran atau something like that seperti itu and then oke let's see kayaknya teman-teman yang memilih kartu ketiga ini kayaknya seperti menarik napas lega menarik napas panjang happy ya very happy let's see six seclusion oke saya mau langsung tarik kartu dari sini oke let's see oke disini kartunya dibilang you're blessed with many wonderful things to do oke untuk kawan-kawan karena kamu mau terkoneksi dengan your higher self kamu berada di vibrasi yang cukup tinggi nih ya kawan-kawannya tetapi seperti kawan-kawan lihat ya disini there's a jarak ya ada kayak distance masih ada distance tapi kamu at least kamu sudah bisa menchanneling your higher self kamu sudah tahu kira-kira what to do cuman mungkin kamu lagi merasa ibaratnya jalan di depan sini kok gak ada tangga ya mungkin kamu lagi bertanya sama higher self kamu hey saya mestinya lewat mana nih kanan apa kiri apa gimana nih ya dan kamu sedang merencanakan sebuah sesuatu karena kamu ada di vibrasi yang tinggi jadi kamu lebih bisa meng-clear lebih dengan jelas dengan ide-idenya kamu dan inspirasi-inspirasinya kamu disini terlihat kartunya kamu sedang melakukan sesuatu ya that you're you want to do wonderful things dan kamu memang diberkati untuk melakukan hal tersebut tetapi you need to make a plan dan kemudian this girl is sleeping sedang tidur ya terus kemudian disini ada yang sedang meniupkan trompetnya ya mungkin untuk kawan-kawan yang saat ini yang memilih hal yang ketiga ini kamu peka juga terhadap energi tetapi mungkin kamu yang seperti mungkin kamu hanya mengkoneksikan diri dengan high vibration aja ya jadi banyak mungkin belakangan ini kamu menerima pesan-pesan dari divine spirit tetapi from the higher dari guidance spirit guide dari divine dari archangel kamu ada menerima pesan hanya saja kamu sepertinya masih belum mau mengambil aksi tersebut masih belum mau turun atau mungkin kamu masih meragukan kemampuannya kamu kamu sudah diberikan bahwa that you're blessed with the ability dengan kemampuan tersebut tetapi kamu masih memilih untuk tetap sleeping gak bangun melakukan aksi atau gak bangun bertemu dengan pangerannya kamu whatever is that makanya kamu dikasih tahu disini untuk kamu diberkati dengan atau diberikan keberkahan dengan begitu banyak bakat your gift tetapi you need to make a plan first mungkin kamu terlalu busy ikutin instinknya kamu and have fun I see that saya sering sekali share di channel keduanya saya we need to have fun in this spiritual things kita have banyak happy happy be fun dalam menjalani kehidupan ini kalau kita anggap hidup ini seperti game jadi we just be relaxed jangan membuat peraturan peraturan sendiri yang akhirnya menyulitkan diri kamu and then be open to success karena kamu menchanneling your higher self pintu untuk kesuksesannya kamu itu akan lebih mudah terlihat karena kamu dikasih tahu sama your higher self dan kamu mendengarkan intuisinya kamu jadi banyak pintu terbuka untuk kamu selama kamu mendengarkan your guidance selama kamu mendengarkan pesannya and there will be a lot of recognition and praise hated but don't be so shy jangan malu dan kemudian banyak gratitude oke ini untuk pesan kawan-kawan yang nomor tiga oke terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak di channel saya ini kalau kawan-kawan merasa channel saya bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe di channel ini dan kalau kawan-kawan memerlukan atau membutuhkan personal reading boleh silakan contact saya saya ada taruh keterangannya di box di bawah tetapi tolong di whatsapp dulu dan tanyakan apakah masih ada kesempatan atau masih terbuka untuk readingan pada hari tersebut atau tidak oke untuk kawan-kawan kalau misalnya tertarik atau mendapatkan panggilan untuk melakukan donasi saya juga ada taruh keterangannya box di bawah bagaimana untuk mendonasi di channel ini dan saya hargai sekali donasinya kawan-kawan yang saya dedikasikan untuk membuat video-video terus kemudian untuk membeli peralatan seperti beli kartu baru terus kemudian untuk penukaran energi untuk mencharge energi saya membeli makanan-makanan yang menyehatkan tubuh atau membeli kristal to clean the energy oke segini saja untuk pika trading kali ini terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah semenimak sending you so much love namaste selamat menikmati selamat menikmati